Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemasangannya kita buatin tidur sendiri biar tidak begitu panjang suratnya Baik pertama ini dari mitra kita Ahmad Zaila Neodor Stur Equipment Surabaya Jawa Timur Ini COD nih barangnya kemarin datang sekali Jadi kemarin saya coba kontak biar chat harganya udah bisa diturunin Turunin kasih linknya langsung kita ambil nih Jadi tiap-ti-ti saya membukanya karena ini barangnya cuma satu Jadi kalau dia ke gunting langsung lupik selesai saya Kemasan saya sudah langsung hilang Baik ini Tenda Muludum Di video sebelumnya saya juga unboxing tentang Tenda Muludum Sebetulnya banyak Kalau Muludum ini betul-betul banyak banget Jadi teman-teman menonton sudah saya buka secara pecel di video sebelumnya Jadi tidak begitu saya cepat di sini Tapi sejajarnya saya cek pastikan sih apa aja yang di dalamnya Maksudnya lengkap semua Jadi teman-teman bisa hafalin kalau menurutum itu kelengkapannya Plastik pertama ya Kemasannya Talinya pasti ada dua Talinya pasti ada dua kayak gini Itu hal kondisi baru Terus berikutnya Frame-nya ini harus delapan Harus delapan Oh sorry Pasaknya ini harus delapan Jadi pasaknya harus delapan Itu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan Pas Di video sebelumnya saya dijanji Buka nih berapa dimensinya Sudah saya pastikan dimensinya Diameternya 6,9 Terus panjangnya 52 cm Oh ya Pastikan Ini ada plastiknya di dalam Untuk memastikan kondisinya memang benar-benar baru Plastiknya besi juga Baru juga Kita cek untuk plastik beningnya Ada ya Terus ada karetnya Pastikan gini Lanjut juga Kita buka Sejumlah Empat belas Kita pilih Pastikan Tujuh Tujuh Oke ya Benar Benar empat belas Clear Untuk Equipmentnya Merudum GU Ini saya barisin sebentar Kita buka Atau pakai satu merah Masalah Saya lagi Terima kasih banyak Lanjut Ini Dari mitra kita Yang di Siderjo Ya Kita coba buka Ini Saya juga Buka Ini Buka Buka Bukanya Selan-Telan Dan juga Coba Mengerti Barangnya Kalau Mengusul Kita sudah sering Buka Sering Boxing Oke guys Selain Selain Divek Ini Dimensi 30 Sampai 35 liter Untuk Nudfis Kita keluarin dulu Barangnya Ini Lampu Tenda Asik nih Model Kita pastikan Nyala sekalian Jadi sebelum Kita keluarin Kita pastikan Nyala Kita ambil batinnya dulu Kita akan Coba pasang Dengan cepat Kalau sudah nyala Langsung kita Kondisikan Yang mesti Cek itu kadang Posisi Konektor nya Ya Di video Tentang Review Bolang Sorry Tentang Pak Pao Udah tak Udah tak Buka secara detail Oke Teman-teman Ini kita Kalo pasang Oke Baik Teman-teman Yang tadi Kita akan Sudah selesai Ceknya Dan Tadi nyala Sehingga Saya rasa Aman untuk Produk ini Tidak perlu Kita Buka secara panjang Karena di video Yang sebelumnya Saya udah buka Tentang Video Lampu tendang Model Pak Pao Jadi kali ini Tidak akan Saya buka Secara detail Bagaimana cara Pasangnya Meskipun Ini sedikit Berbeda Mungkin Kalau mau diperlukan Nanti di video Lainnya Kali ini Fokus utama Saya adalah Mengupas Tentang Tas D-Pack D-Pack Tapi sebelum D-Packnya Ini Barang-barangnya Saya udah Teras aja nih Saya udah coba Lainnya Pasti udah oke Kita coba Kupas Secara detail Ini Tas D-Pack 30-35 liter Dan Secara Fitur Sepertinya Memang Untuk outdoor Satu nih Pertama kita buka Dari depan Dari depan Lumayan Disini kita bisa Tampak Memang Ada space Space untuk Laptop Nah Space untuk laptop Bisa dimasukin disini Cuman Oh bisa 14 inci bisa 14 inci bisa masuk Segini 14 inci 14 inci bisa masuk Lanjut Ini Untuk Resetting yang kedua Ada Tool Lainnya Jadi kalau Mau masukin Barang-barang kecil Masih ada Misal Block note Ballpoint Terus Atau alat-alat kecil lainnya Masih bisa Kita lanjut Ke bagian Samping Ada jaring Yang cukup kuat Untuk Naruh barang-barang Ketika kita mau Sum it Sum it Pasti butuhnya Tas kecil Kan Mungkin bawa Karin Lanjut Bagian depan Kalau mau bawa Barang-barang yang kecil Mungkin tidak ada yang tersegini Misalnya Kalau mungkin Aluminium Dilipat banget Kecil banget Bisa masuk Terus Samping clear Atas clear Kita lanjut Ke bagian Bawah Luar biasa Bawah ada Tempat penyimpanannya Saya kira Kira cover Ternyata Buka Hanya wadah saja Lanjut Kita ke bagian Back system Back system Ini teman-teman Bisa perhatikan Ternyata Bisa diatur Bagian Atasnya Jadi Dia mendekat ke punggung Atau tidak Bisa di set Di sini Dengan tali Punggungnya Baik Ini cukup oke sekali Terus lagi ada Kancingnya Kancingnya pun Juga bisa di set Nah Dia Dinyatuhin Kiri dengan kanan Jadi bisa di set Juga dari Renggang rapatnya Kerennya lagi Bagian Samping bawah Ini juga bisa di set Bagusnya Dia kayak carrier gede Posisinya Carrier gede kan Ini Ada Resletingnya Ya kan Terus Bagian kiri kanan Sama juga ada Resletingnya Terus bagian yang Disatuhin tuh Sama-sama bisa disetting Dari kiri maupun kanan Jadi Kerapatan Kelogarnya Masih bisa disetting Buat rapat banget nih Ya Biar pekekingnya Aman Bagusnya lagi Disini juga bisa diatur Bisa diatur bagian Pinggangnya Sebelum dirapatkan Dia mau rapat banget Atau enggak Ini bisa diatur disini Settingnya Jadi Untuk day pack The note piece Series 30 35 liter Ini sangat teka undet Buat teman-teman yang mau samir Tentu tas seperti ini Dibutuhkan untuk pendakian Karena beberapa titik Dengan ketidikan tertentu Kita enggak boleh Bawa carrier Ke puncak Baik Itu Kira-kira Cukup singkat Kita overview Untuk jenis 30-35 liter ini Teman-teman yang merasa Suka dengan video ini Silahkan di like Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Teman-teman yang merasa Video ini lah Yang terdibagian Silahkan di bagian Ke teman-teman pendakian lainnya Teman-teman yang ingin Request Ingin overview Ataupun unboxing Tentang alat-alat lainnya Silahkan komentar Di kolom komentar Nanti akan kita follow up Baik Terima kasih teman-teman Mungkin terlalu cepat Saya nyampekan Tapi saya yakin Durasi yang pendek Buat teman-teman Lebih suka video ini dibuat Terima kasih Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton